Intro Saudara PT Angkasa Pura II selaku pengelola Bandara Sultan Iskandar Muda Belang Bintang Aceh Besar mencatat adanya penurunan jumlah penumpang di Bandara ED Meski turun jumlah penumpang diprediksi kembali meningkat H-7 atau Jelang Idul Fitri 1444 Hijri Penurunan jumlah penumpang di Bandara Sultan Iskandar Muda atau Bandara SIM di Aceh Besar terjadi sejak awal Ramadhan Hingga minggu pertama atau puasa ke-6 jumlah penumpang yang tiba maupun berangkat dari Bandara SIM hanya di kisaran 1.200 hingga 1.800 perharinya Jumlah ini dinilai turun dibanding sebelum Ramadhan dimana perharinya jumlah penumpang di Bandara SIM bisa mencapai 2.000 hingga 2.800 perharinya Menurut manajer operasional Bandara SIM penurunan terjadi menyusul kebiasaan warga Aceh yang mudik sebelum Ramadhan Meski turun jumlah penumpang dipastikan kembali meningkat Jelang Lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah Peningkatan ini terjadi seiring tradisi mudik di tengah masyarakat Jumlah penumpang selama Ramadhan ini memang belum ada peningkatan menjelang Lebaran Sebelum menjelang puasa kemarin itu penumpang sempat di 2.800 kembali lagi ke tren masyarakat Aceh yang pulang mudik itu sebelum Lebaran Sebelum puasa Sementara itu mengantisipasi lonjakan penumpang, sejumlah persiapan juga akan dilakukan pihak Bandara SIM guna kelencoran dan kenyamanan penumpang Pihak Bandara juga menghimbau agar calon penumpang telah menjalani vaksinasi booster jika akan melakukan perjalanan udara Hal ini merujuk pada surat edaran Satgas COVID-19 bagi pelaku perjalanan udara Dari Aceh Besar, Arman Kunadi, TVR Aceh melaporkan